Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Keweruteng Menggerai Flores NTT Saya Pastor Fridu Jehadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Senin 10 Oktober 2022 Injil hari ini diambil dari Lukas Bab 11 ayat 29 sampai 32 Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah lebih besar daripada Nabi Yunus dan Raja Salomo Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Tuhan dan ala kami putih dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau selalu tunjukkan kuasamu Jauh lebih hebat dari semua Nabi dan Raja di dunia ini Tuhan kuatkanlah iman kami agar kami selalu mengakui dan percaya kepadamu Bahwa engkau lah Tuhan dan ala kami penguasa segalanya Dan sumber segala sesuatu Tuhan utuslah roh kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah indi Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menuntut suatu tanda Tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Nineveh Demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini Dan ia akan menghukum mereka Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi Untuk mendengarkan hikmah Salomo Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo Pada waktu penghakiman Orang-orang Nineveh akan bangkit bersama angkatan ini Dan mereka akan menghukumnya Sebab orang-orang Nineveh itu bertobat Waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus lebih besar daripada Nabi Yunus dan Raja Salomo Mengawali pewartannya hari ini Yesus Kristus ungkapkan perasaan kecewanya kepada para pendengar Atas tingkah laku dari mereka yang selalu meminta tanda daripadanya Katanya Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menghendaki suatu tanda Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus Tanda apa saja yang dibuat oleh Nabi Yunus Nabi Yunus sesudah ditelan oleh ikan paus Dan tinggal dalam perut ikan selama tiga hari, tiga malam Kemudian dimuntahkan hidup-hidup di pantai Niniwe Nabi Yunus berhasil menobatkan banyak orang di Niniwe Nabi Yunus adalah tanda bagi zamannya Ia diterima oleh orang Niniwe karena ia dilihat sebagai utusan Allah Ia sudah melalui proses hidup yang luar biasa Hidup dalam perut ikan selama tiga hari dan tiga malam Warta pertobatannya disambut dengan baik oleh orang Niniwe Dan banyak yang bertobat Yesus Kristus dengan tegas katakan bahwa Zaman Yunus sudah lewat dan kini zaman baru Zamannya Yesus Kristus Ia adalah tanda keselamatan untuk zamannya Ia sudah mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata begitu banyak orang Menyembuhkan orang sakit Membuka mata orang buta Membuat orang lumpuh bisa berjalan Dan orang mati dihidupkannya Tetapi biarpun demikian masih banyak orang Tidak melihat mujizat itu sebagai bukti Bahwa Yesus Kristus adalah Mesias Sebaliknya Mereka selalu minta-minta tanda Seberapa banyak pun mujizat yang dibuatnya Tetapi kalau hati tetap tidak terbuka menerima Yesus dengan iman Maka semua mujizat itu pun tetap tidak punya arti bagi mereka Mujizat yang dibuatnya hanya dilihat sebagai sesuatu yang menarik untuk mata Bukannya sesuatu yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan rohani Dan bisa merubah cara hidup Dan meningkatkan kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Mesias Yesus yang menyinggung Yesus juga menyinggung hikmah Salomo Dikatakan Pada waktu penghakiman Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini Dan ia akan menghukum mereka Sebab ratu ini datang dari udung bumi untuk mendengarkan hikmah Salomo Dan sesungguhnya yang ada disini lebih daripada Salomo Siapakah Salomo? Salomo adalah raja yang sangat bijaksana Begitu banyak orang datang kepadanya untuk mendengarkan hikmatnya Banyak orang datang kepadanya memohon dia untuk memecahkan persoalan hidup mereka Raja Salomo sangat bijaksana dalam menyelesaikan masalah apapun Betapapun hebatnya Salomo Tetapi ia tetap manusia yang punya keterbatasan Kebijaksanaannya tetap tidak bisa dibandingkan dengan kebijaksanaan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Ia adalah sumber dari segala pengetahuan dan kebijaksanaan Karena itu Yesus katakan Sesungguhnya Yang ada disini lebih daripada Salomo Itu berarti Yesus Kristus lebih bijaksana dari Salomo Sebelum mengakhiri pengajarannya Yesus ingatkan para pendengar Bahwa pada waktu penghakiman angkatan Ini akan dihukum karena mereka tidak bertobat Walaupun dia sudah mengadakan banyak mujizat Tetapi mata hati mereka sama sekali tidak terbuka Melihat kemuliaan Tuhan di balik mujizat-mujizat yang dibuatnya Pertanyaan untuk kita Apakah kita juga selalu meminta mujizat dari Tuhan dalam hidup kita Di saat kita sakit misalnya Apakah kita meminta Tuhan membuat mujizat atas keadaan kita Atau kita pasrah kepada kehendaknya Dan biarkan kehendaknya terjadi atas kita Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Percayalah selalu kepada Yesus Kristus Bahwa ia adalah Tuhan kita yang maha kuasa Melebihi Nabi Yunus dan Raja Salomo Kita tidak perlu meminta tanda lagi daripadanya Karena ia sendiri adalah tanda bagi kita Ia adalah utusan Bapak, Mesias yang dijanjikan Tuhan dari dulu kala Dan kini ada di tengah kita Yang perlu kita perkuatkan adalah iman kita kepadanya Barang siapa yang selalu percaya dan pasrah pada kehendak Tuhan Ia akan alami mujizat dalam hidupnya Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita Agar mata hati kita pun selalu mampu melihat mujizat Tuhan Dalam hidup harian kita Kita mohon Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus Mereka-mereka yang lagi sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Aamiin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya 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 Terima kasih.